Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kali ini, akan kembali membahas mengenai empat tanda garis tangan orang yang akan kaya di masa depan, di mana diibaratkan memiliki sentuhan emas Raja Midas. Raja Midas merupakan suatu legenda mitologi bangsa Yunani kuno yang memiliki kemampuan untuk mengubah segala sesuatu menjadi emas dengan sentuhan tangannya. Hal tersebut juga digambarkan telah menjadi kemampuan orang-orang yang memiliki tanda garis tangan istimewa tertentu, di mana mereka memiliki keberuntungan yang sangat bagus. Keberuntungan tersebut misalnya adalah apa saja yang dikerjakan akan selalu menghasilkan hasil yang maksimal, orang tersebut terkadang tidak perlu bekerja dengan susah payah untuk mencapai kesuksesannya. Keberuntungan yang menyertai nasibnya tersebut akan dapat diketahui melalui garis tangan yang dimilikinya, di mana pada telapak tangannya akan muncul beberapa tanda unik yang terlihat mata. Namun sebelum kita bahas satu persatu tanda garis tangan apa saja kah itu, akan kita tegaskan bahwa pembacaan garis tangan ini, baik laki-laki atau perempuan, dilakukan pada salah satu tangan yang menjadi tangan dominan. Tangan dominan menyimpan berbagai rahasia kehidupan, baik yang berkaitan dengan masa sekarang ataupun juga masa depan, dan juga harus diingat bahwa garis tangan ini masih bisa berubah mengikuti pola hidup panjenengan. Berikut ini adalah beberapa tanda garis tangan orang yang akan kaya di masa depan menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Tanda garis tangan orang yang akan kaya di masa depan yang pertama, adalah memiliki garis keuangan yang lurus, jelas, dan dalam. Garis uang adalah merupakan garis lurus yang terletak pada telapak tangan dominan panjenengan tepat di bawah jari kelingking. Jika panjenengan memiliki garis uang yang lurus, tebal, dan dapat terlihat dengan jelas, maka itu tandanya bahwa panjenengan memiliki otak yang cerdas, mampu mengelola keuangan serta pandai dalam memilih investasi yang menguntungkan. Selain itu juga menandakan bahwa panjenengan setelah berumur 30 tahun ke atas nanti akan mampu untuk menghasilkan banyak keuntungan dengan mengandalkan kecerdasan otak panjenengan. Entah dengan cara ikut bekerja kepada orang lain ataupun dengan jalan berwirausaha mandiri, yang jelas, panjenengan akan mudah dalam mengumpulkan rupiah. Akan tetapi jika garis uang panjenengan tersebut berbentuk seperti gelombang, maka hal itu menandakan bahwa panjenengan akan memiliki keberuntungan finansial yang tidak stabil. Garis uang yang bergelombang juga bisa menjadi indikasi bahwa panjenengan akan sering berganti-ganti pekerjaan, sampai pada akhirnya akan menemukan pekerjaan yang memang menjadi passion panjenengan. Garis uang yang tidak begitu baik juga ditunjukkan oleh garis uang yang pada telapak tangan mengalami patah di tengah atau terputus. Hal ini berlaku bagi garis uang yang lurus maupun juga bergelombang, selama garis itu terputus di tengah, maka artinya akan banyak hambatan dan rintangan dalam pekerjaan panjenengan. Orang yang memiliki garis uang yang demikian biasanya memiliki sifat yang kurang mandiri. Dirinya akan bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa rasa percaya dirinya pun rendah. Tanda garis tangan orang yang akan kaya di masa depan urutan kedua, adalah memiliki garis matahari yang panjang, lurus, dan jelas. Garis matahari ini terletak di bawah jari manis atau biasa disebut dengan bukit Apollo, jika panjenengan memiliki garis matahari yang panjang, yaitu berawal dari bukit bulan atau pangkal telapak jari kelingking, kemudian naik sampai di bawah jari manis, maka hal itu menunjukkan keberuntungan dalam harta dan pernikahan. Kemudian jika panjenengan memiliki garis matahari yang berawal dari pangkal telapak tangan di bawah jari kelingking dan naik ke atas namun berhenti tepat di tengah-tengah telapak, maka artinya panjenengan akan sukses di usia muda namun akan menurun di usia pertengahan. Penurunan rezeki tersebut dikarenakan panjenengan dengan garis tangan itu, memiliki rasa cepat puas terhadap kesuksesan yang sudah dicapai, sehingga akibatnya akan berhenti untuk berusaha dan bekerja lebih keras seperti dulu. Lalu jika di antara panjenengan ada yang memiliki garis matahari yang berawal dari pangkal telapak bawah kelingking kemudian naik ke atas dan berakhir di garis kepala, maka menunjukkan bahwa kesuksesan dan keberuntungan akan datang di usia muda, yaitu sebelum 35 tahun. Kemudian jika garis matahari ini berawal dari garis kepala, lalu menuju ke atas sampai persis pada bagian bawah jari manis, maka artinya kesuksesan panjenengan akan berasal dari bantuan orang sekitar. Kesuksesan panjenengan akan datang di usia 40 tahunan apabila memiliki garis matahari yang berawal dari garis hati kemudian naik menuju pangkal jari manis. Jika panjenengan tidak memiliki garis keuangan ataupun garis matahari bahkan mungkin tidak memiliki dua-duanya, maka bisa digantikan dengan garis tangan di urutan nomor 3 ini. Tanda garis tangan orang yang akan kaya di masa depan urutan ketiga adalah memiliki garis nasib yang panjang, jelas, dan lurus. Garis nasib adalah garis pada telapak tangan yang berawal dari tengah-tengah pangkal telapak, kemudian naik menuju ke atas sampai di bawah jari tengah atau yang biasa disebut Bukit Saturnus. Garis nasib dinamakan demikian karena garis ini merupakan salah satu garis penyusun elemen utama dalam palmistry, di mana menggambarkan perjalanan hidup dan dimiliki oleh hampir semua orang. Jika panjenengan memiliki garis nasib yang lurus, panjang, dan terlihat jelas, maka artinya panjenengan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memiliki suatu usaha dan pekerjaan sendiri. Selain itu juga menggambarkan masa depan yang bagus, baik itu dalam karir, pekerjaan, serta finansial yang stabil dan mantap, sehingga jika panjenengan memiliki garis nasib seperti tersebut, diramalkan hidupnya akan mudah. Kemudian jika garis nasib ini berawal dari garis kepala menuju ke atas dan berhenti persis di bawah jari tengah panjenengan, maka bisa jadi kesuksesan dan kemapanan panjenengan akan terjadi setelah usia 35 tahun. Sebelum usia 35 tahun, panjenengan pemilik garis nasib tersebut biasanya akan susah untuk meraih suatu pencapaian di usia muda, akan terasa seperti ada saja halangan dan rintangannya. Bagi panjenengan yang garis nasibnya berawal mulai dari garis hati, kemudian menuju ke atas di bawah jari tengah, maka hal tersebut membawa pertanda bahwa panjenengan akan banyak rezeki atau sukses di usia senja, yaitu sekitar usia 50 tahunan. Hal tersebut menandakan bahwa mereka biasanya juga akan menolak untuk pensiun, sehingga masa tuanya akan dihabiskan untuk tetap bekerja. Mereka merasa bahwa rezeki mereka di usia tersebut sedang lancar-lancarnya. Lalu bagi panjenengan yang garis nasibnya berawal dari bukit Venus, yaitu area bantalan di bawah jempol, lalu menuju ke atas menembus garis hati dan berhenti di bawah jari tengah, artinya bahwa panjenengan sangat tinggi kemungkinannya akan mendapat warisan harta yang lumayan besar. Berikut ini adalah garis nasib yang sangat langka, yaitu garis nasib yang berawal dari tengah-tengah pangkal telapak tangan, kemudian menuju ke atas dan berhenti tepat di bukit Jupiter atau di bawah jari telunjuk, tandanya adalah panjenengan akan menjadi orang yang terkenal dan berkuasa. Panjenengan diramalkan akan memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang bisa membuat orang di sekitar merasa segan dan hormat, garis tangan ini banyak dimiliki oleh para penguasa. Satu lagi yaitu jika garis nasib panjenengan berawal dari pangkal tengah telapak tangan, kemudian naik ke atas melewati garis hati dan berhenti tepat di dasar kelingking, maka panjenengan akan bisa menjadi orang yang kaya raya dengan berdagang. Tanda garis tangan orang yang akan kaya di masa depan urutan terakhir, juga bisa dilihat dari jari dan bentuk telapak tangannya. Jika panjenengan memiliki jari manis yang lebih panjang dibandingkan dengan jari telunjuk, maka biasanya panjenengan orangnya ambisius dan agresif, termasuk dalam masalah mencari rezeki. Orang dengan tipe jari seperti ini, bisa dikatakan lebih ulet dan semangat dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya. Kemudian yang paling terakhir juga bisa dilihat dari warna telapak tangannya, jika panjenengan memiliki telapak tangan yang berwarna pink, dikabarkan bahwa panjenengan akan mampu menghasilkan rezeki yang bagus. Demikianlah video mengenai 4 tanda garis tangan orang yang akan kaya di masa depan, semoga dapat bermanfaat dan membawa kebaikan. Sebagai penutup, tidak lupa admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin.